Jadi jangan sampai layanan tersebut tidak memberikan solusi, jadi malah ajang pencitraan ya Ini adalah program yang dibuat Wapres Gibran, program pengaduan masyarakat Menurut saya ini adalah gimmick standar yang membuat terus ada di depan kamera atau media Sehingga terlihat sensasional, itu mungkin salah satu tujuannya Ini apa yang dilakukan oleh Mas Wapres? Ya dari penamaan juga, itu kentara sekali bahwa ini tujuannya ya kira-kira untuk 2029 lah Hei IQ58, kalian gak usah baper, baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini lagi rame di sosial media menjadi sorotan netizen ya Bahkan menjadi sorotan dari tokoh-tokoh nasional seperti Mahfud MD Menyoroti yaitu program dari Wapres Fufafa alias Gibran membuat program lapor mas Wapres Jadi menurut Mahfud MD bahwa lapor mas Wapres hanya gimmick lama yang ujung-ujungnya tak ada tindak lanjut Tetapi harus diingat, penampungan seperti itu dulu sejak jaman Pak Sudarmono, Pak Tirisusno selalu ada itu Dan masalah gak ada di sekretarnya negara Iya dulu kan ada kota pos 55 Masih ingat ya Kota pos 55 pengaduan apapun Kalau gak kalah kota pos 55 atau 55 atau 555 Pokoknya 5 lah Sampaikan ke kantor wakil presiden Dan orang ngadu-ngadu kesannya semua gak selesai juga Banyak laporan gak direspon, saya punya bukti beberapa laporan sampai sekarang gak dibuka Gitu Tapi gak apa-apa Itu bagian dari gimmick politik aja Wah itu gimmick politik ya Gak apa-apa, itu tidak jelek kan Orang kan boleh melakukan itu Mudah-mudahan saja itu berhasil Ya mudah-mudahan berhasil, gak apa-apa Memang kalau kita dengar di sosial media ini Program lapor mas Wapres ini adalah bagian dari Untuk mempersiapkan diri Menuju Pilpres 2029 Ya tidak lain tujuan adalah Untuk meningkatkan citranya Meningkatkan popularitas dan elektabilitas Mulai dari sekarang dia sudah curi start Supaya untuk meraih simpati masyarakat ya Bahwa Gibran melebihi daripada Prabowo Dan ada informasi juga yang berkembang di sosial media ya Itu lapor mas Wapres ya Tidak diketahui dan tidak mendapat izin dari Prabowo Ini apa yang dilakukan oleh mas Wapres? Ya dari penamaan juga Itu kentara sekali bahwa ini tujuannya Ya kira-kira untuk 2029 lah Terlalu cepat manuvernya Belum sebulan pak Tidak nasionalis pak Lapor mas Wapres itu Penggunaan nama itu Nama posko itu Itu sangat subjektif Dan tidak mencerminkan Indonesia Raya Mohon maaf Ya kan Ini akan muncul sama seperti yang dikapai oleh Ketua Golgar Raja Jawa Jadi digunakan untuk jadi pansos Nah itu dia Anak masa kini Anak masa kini untuk pansos Jadi Butuh belajar lagi Jadi ini pertanyaan Jangan-jangan memang kemarin Waktu para Menteri-menteri itu Dan wakil menteri dibawa ke Magelang Dia tidak ikut Bahwa di situ kan sudah diisi Soal wawasan kebangsaan Menurut pengamat Menilai bahwa Program layanan lapor mas Wapres ini Adalah kebijakan ngaur Membuat tumpang tindih birokrasi Dan yang lebih lucu lagi ya Di sosial media Netizen rame-rame melaporkan Kasus Fufafa Di lapor mas Wapres Tetapi sampai sekarang pun Tidak ada tanggapan dari mereka Bahkan netizen mengungkapkan Di saat mereka mengirim laporan tentang Kasus Fufafa Di whatsapp lapor mas Wapres Kirimannya hanya centang satu Reaksi dari publik Karena netizen langsung Mengirim problem yang sedang mereka hadapi Yaitu Ada satu masalah yang sampai sekarang Masih meresahkan publik Dan minta diselesaikan oleh Wapres Melalui lapor Wapres itu Yaitu masalah Fufufafa Dan banyak netizen yang meminta Supaya mas Wapres ini Segera meneliti Masih beredarnya Dan kecurigaan Tentang siapa sebetulnya pemilih akun Fufufafa Jadi saya kira itu Hal pertama yang mesti dibereskan oleh Wapres Karena ini laporan masyarakat Netizen ramai-ramai sudah melaporkan Akun Fufufafa Dan itu betul-betul Jadi public issue Jadi masalah nasional Bahkan masalah internasional Jadi kita akan lihat nanti Di sidang kabinet Setelah Pak Perubo pulang Akan ada pembahasan tentang Problem yang paling banyak diributkan Atau dilaporkan oleh masyarakat Pada kantor Wapres Adalah kasus Fufufafa Jadi saya kira bagus juga Supaya terlihat keseriusan dari wakil presiden Untuk menyelesaikan sebuah kasus Yang kita tidak tahu itu menyangkut apa Tetapi kalau kita lihat di media sosial Kasus yang dilaporkan itu adalah Menyangkut akun Fufufafa Yang dianggap menghina Melecehkan Secara gender Secara Secara Seksual Bahkan ada sensasi Seksual disitu Ya kita tahu apa yang dibicarakan Tapi kita tidak tahu itu akun siapa Nah supaya jelas Maka wakil presiden Karena kebetulan beliau sudah membuka Kesempatan pelaporan Maka sebaiknya itu yang didahulukan Cuma satu pertanyaan saya Mas Wapres Siapa pemilik akun Fufufafa itu Pemilik akun yang bejat moralnya Yang mempunyai Ya Ada indikasi kerahingan jiwa gitu ya Yang suka bicara kasar Menjelek-jelekkan Pak Prabowo Menjelekkan anaknya Menjelekkan keluarga Pak Prabowo Menjelekkan Para pemimpin yang lain Bahkan Pemilik akun Fufufafa ini Ya Kayaknya Seperti adiktif terhadap Pornografi gitu Dia terobsesi dengan seseorang artis Sehingga Membuat Postingan-postingan yang Lucu Saya mau nanya itu aja mas Wapres Tolong dijawab Mas Wapres Siapa Pemilik akun Fufufafa itu Berani gak Orang yang selama 5 tahun 2013-2018 Itu Menampakkan mukanya Gentle tanggung jawab Atas semua perbuatannya Apakah dia hanya Pelintat-pelintut Berlindung dibalik Ketiak Bapaknya Berlindung dibalik Ketiak kekuasaan Bapaknya Melalui Cecunguk-cecunguk Bapaknya Nah Mungkin Mas Wapres bisa menjawab Bisa mencari tahu Wapres itu kan bisa Menginstruksikan Menteri Komdigi Ibu Mutiafid Untuk menerusuri Jejak yang sebenarnya Memilih akun Fufufafa Atau Memperintahkan badan cyber yang disana di negara BSSN Untuk mencari tahu Padahal mungkin BSSN sudah tahu Semua orang Indonesia sudah tahu Siapa pemilik akun Fufufafa itu Tapi orangnya tidak bertanggung jawab Mengelak Membantah Pengecut Pemilik akun Fufufafa itu Pengecut Dan sempat beredar juga di sosial media Jadi warga kecewa dengan pelayanan lapor Mas Wapres katanya tempat pengaduan Tetapi mau tanya aja susah Jadi banyak masyarakat terlantar Di luar pagar Kediaman wakil presiden Gibran Sehingga masyarakat yang ingin melakukan pengaduan Sangat merasa kecewa Sebagai informasi Hari ini merupakan hari keempat Lapor Mas Wapres dibuka Untuk umum Lapor Mas Wapres pertama kali dibuka Ataupun dirilis pada Senin lalu Dan tampaknya Keluarga yang tidak kebagian nomor antren Harus gigit jari Karena tampaknya tak bisa masuk Untuk membuat laporan Ini saya ajak mendekat Sedikit keluarga yang bertrek-trek gitu ya Untuk Supaya bisa masuk ke dalam Ini bapak ini Ini bapak ini Anak Tolong mau nanya Apa Mana Bapak ini Bapak ini tempat pengaduan Tempat pengaduan Kita berpajar sesat Gak dilayan Jadi mungkin niatnya dari awal Cuma buat mencitrakan diri Biar terkesan merakyat banget Sehingga di mata masyarakat ya Kebijakan Wapres ini justru mencoreng muka Prabowo Baik coba kita denger ya Beberapa komentar dari netizen Atas program Lapor Mas Wapres Hei EQ58 Kalian gak usah baper Baru dibilang program Libran Gak efektif udah kelimpungan Ini tuh nyinyir yang membangun Bukan nyinyir norak Kayak Fufafa Biji 31 Apaan itu? Kalian tuh gak usah bingung Tinggal buktiin aja Bilang tuh sama jujurgan kalian Yang mulia Ini ada yang mempertanyakan Intelijensi yang mulia Terkait dengan program aduan Ayo kita buktikan Keberhasilan program kita Aduan kan juruhan Aduan 98 Kita beresin Kalau beres Kemungkinan Pak Anies sekalipun Bisa respek tuh sama kinerja jujurgan kalian Ada juga lagi yang bilang Ini orang kerjanya nyiri terus Tau arti negara demokrasi? Pemerintah tuh kerja Untuk mudahin dan makmurin hidup kita Kalau ada yang gak masuk akal Diprotes lah Apa kalian juga gak ada inisiatif Buat mempertanyakan hal-hal Yang dijadikan ke kalian Pas kampanye kemarin? Kantor Wapres jadi kayak Pos Janduk itu malah bangga Anak-anak pramuka bisa tuh Kalau cuma bikin program kayak gitu Gara-gara foto Wapres Gadi Panjang di DPR Langsung di-fonter dengan Bikin program Melapor Mas Wapres Ini tuh negara besar Mas Bukan RTRW atau desa Ini adalah program yang dibuat Wapres Gibran Program pengaduan masyarakat Menurut saya ini adalah Gimik standar Yang membuat Terus ada di depan kamera Atau media Sehingga terlihat sensasional Itu mungkin salah satu tujuannya Ya sebenarnya gak masalah Cuman ini tuh negara besar Bukan pengaduan RTRW atau daerah Ini bikinlah program Yang membuat rakyat itu Merasa diuntungkan Merasa senang Merasa tidak tercekik Bukan terus sensasional Mau sampai kapan Gak cukup 10 tahun Rakyat suruh bayar Panjang KPBR tepat waktu Tapi hanya untuk Pembangunan-pembangunan Yang gak jelas Yang akhirnya mangkrak Dan malah rakyat yang terus dicekik Bikinlah kebijakan Yang tidak membuat rakyatnya susah Buktikan Mas Gibran itu Seorang pemimpin muda Yang bisa merubah program Dan kebijakan yang membuat rakyatnya Susah Itu saja sebenarnya yang diinginkan oleh semua rakyat Sesimpel itu kok Jangan dipikir ribet Wapres Gibran Buka pengaduan Masyarakat lewat Istana Dan Whatsapp Keren 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 Kita baca komentar Komentarnya dulu ya Yang atas Gue mau ngaduin lu Ke yang maha kuasa Fumufafa Pak Ditindak Meresahkan itu Tuh Mau ngadu Fumufafa bisa Kan pengaduan doang Kalau ditindak lanjut Ya nanti dulu Aduh Gimana ini netizen Ini program udah bagus nih Jawab pertanyaan wartawan aja Gak bisa Gimana mau jawab puluhan masyarakat Aduh Laporin akus kaskus Head speech Bisa berarti nih Bisa banget Mau ngadu Ternyata Terlihat baik-baik saja Capek juga ya Pak Yang pertama Gue setuju Emang efisien Secara gak langsung Berarti DPR Bubarin aja Gitu Gak ada gunanya Tular struktur Dari di daerah Bubarin aja Pak Gak ada gunanya juga Gitu Pak Satu lagi Pak Seharusnya Bapak Menggagas suatu program itu Kasih tau dulu Ya Bapak aja Memimpin Solo Gak ada tuh Program kayak gitu Dan program yang Bapak lakuin sekarang aja nih Gak ada juga kayaknya di visi-visi Bapak Fine-fine aja Program ini kalau emang efisien Cuman Yang jadi pertanyaan Kalau ada orang yang ngelaporin masalah hirisasi Yang berdampak dengan hirisasi Yang dimana hirisasi itu kebijakan dari Bapak Anda Apakah Anda tidak kelajuti? Kalau ada orang yang mengadu tanahnya belum dibayar oleh pemerintah Yang disitu juga kebijakan Bapak Anda Apakah Anda tidak kelajuti juga? Satu lagi Pak Bagaimana caranya Untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat satu Indonesia Bagaimana caranya? Bapak aja belum mencoba dan mengaplikasikannya ini Ketika Bapak menjadi wali kota Solo Itu skala daerah Bukan skala negara Jadi Menimbulkan banyak pertanyaan besar Bagaimana bisa Dan bagaimana Negar program ini Kesien Untuk dilakukan Apakah ini hanya program semata-mata Untuk menaikkan elektabilitas Bapak Ketimbang elektabilitas Bapak Prabowo Subianto Layanan lapor mas Wapes itu hanya sekelas kelurahan ya Karena seharusnya istana itu fokus pada perbaikan sistem atau regulasi Coba layanan tersebut sejauh mana bisa memberikan solusi Misalkan warga yang terkait Bermasalah dengan ekonomi ataupun narkoba Apakah bisa memberikan solusi Atau seorang warga melaporkan kasus Bupava misalnya Indonesia ini luas Bagaimana layanan tersebut hanya dibatasi sehari 50 orang saja Bayangkan dari Sabang sampai Meraukeh jika harus dilayani semuanya Bagaimana coba bisa menampung istana tersebut Jadi jangan sampai layanan tersebut tidak memberikan solusi Jadi malah ajang pencitraan ya Sementara Wapresnya sendiri jika ditanya wartawan Kabur ya Seperti Bapaknya Pada sadar gak Kalau Medianya Mas Wapres Itu lebih lincah dari medianya Pak Pres Iya nih kalau begini terus Mas Wapres Akan makin kinclong Nanti dia bisa memanen hasilnya di 2029 Kira-kira Kalau media masa lincah Citra kinclong Bisa maju nih dia di 2029 Besok kan Nyapres Iya gak? Iya gak? Iya gak? Waktu presiden itu dalam tata negara itu kan cuma ban serep, masa mau diem aja sebagai ban serep, nanti orang lupa dong, padahal ini kan punya karir politik, masih panjang, ya dia harus eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik saya dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau tidak ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, ya itu tadi, dia bisa pilih mana yang solvable, kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung bisa nopres, bahkan bisa jadi film seri itu, orang mengeluh ke wapres. Tanggung jawab atau tugas pokok dan serta fungsi yang diembannya sebagai wakil presiden, kibran tetap gak bisa sembarang, tetap jadi bawahnya Pak Prabowo. Iya lah, lah semua kegiatan yang dijalankan itu paling yuk mungkin lho orang memberitahu pada presidennya, mumpung presidennya di luar negeri loh satset-satset belah program sendiri, dikira ben satset dasdes itu. Iya itu gak boleh, lebih baik gak hanya memberitahu, nih ya minta izin lah, itu levelnya itu lebih tinggi, gak bisa mengerjakan visi-visinya presiden. Sakar PDW itu ada aturannya, waktu jangan-jangan ini suruan, jangan-jangan bikin kesusus jadi presiden, wah repot ini. Jangan pula merasa posisi dirinya aman-aman saja saat ini, dengan terus melakukan program-program tanpa izin presiden. Kayak dulu saat jadi wali kota itu, dulu dia mau keliru sefatal apapun, atasannya rawannya opon-opon, mergoh bapaknya masih presiden. Lah saat ini kan wis beda, udah beda lah, bapaknya wis pengsiung, presiden itu sekarang Pak Prabowo, atasanmu itu presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan wis duduk bapaknya, sehingga ya butuh ngabari lah, atau minta izin, menjalankan karpedewi itu sesuatu yang meruput, keliru, tidak semestinya, korasak pasir. Durung nek, nih di pengaduan itu, dong ngomongin lah korakun Fufufafa misalnya ini, dan kelihatannya banyak itu, yang menanyakan Fufufafa itu milik siapa, tanya sama wakil presiden. Kayak banyak ngumpul tulis di komentar episode ngumpul kemarin tuh, ini biya jauh, men-follow up-nya itu kayak begitu tuh biya, jabatan wakil presiden itu jabatan prestisius loh, gak sembarangan, jabatan yang idealnya menerobos hambatan-hambatan birokrasi, atau masalah teknis lah, jabatan nasional loh kebijakannya level lokal ini, sakkar PDW, orang naik pangkat nih pola pikirnya ini, ini harus tidak sembarangan seperti ini, gak perlu buka posku pengaduan lah, Tuh masalah di luar banyak bos, ternak susu, yang diambur-amburkan karena tidak terserap di industri, kok peternak susu, peternak sapi perah susu maksudnya, nah itu soal guru Supriyani banyak itu, judi online, pinjol game online, semua banyak, itu masalah itu, gak usah menunggu bola masuk, aduan, itu cepat bola itu, masalah-masalah yang belara-belara itu, Bantu tuh menteri-menterimu menuntaskan apa yang dihadapi rakyat saat ini, gak usah aneh-aneh, malah buka pengaduan barang apa, Bendikiro itu pinter, Bendikiro punya program yang bagus, lah ini gimana ini, ngasih nomor WA, centangnya satu dong, gak bisa masuk belah sih, Lapa WA-aneh disetting, yang bisa ngirim, yang nomor kontaknya, wis, disimpen dulu, dan pertanyaannya memang pertanyaan yang memang bisa dijawab, itu, urani pertanyaan Fubu Fafa mungkin, Iya tak, ya gak boleh begitu lah, jangan rumong sok, sok jadi pahlawan lah, apalagi nyari modal buat Pilpres 2029 besok, masih suwe, masih lama itu Ya sekarang itu yang perlu diperbaiki, ditandani, yang pertama adalah, asli ne, mindsetnya wakil presiden sendiri, kerang tak berpikirnya itu harus jelas dulu, jangan melompati pemenang presiden, Ini jangan-jangan nulis kesusupannya jadi presiden, ini saya jadi curiga, ini tidak menudol loh ini, tapi ya, sakset-saksetnya itu, ini kan program presiden harus ya, ini, dan selama dia gak ngerti atau memahami posisinya sekarang sebagai wakil presiden, hanya, awak harus ikil, ini hanya popularitasnya yang mau diraih, tanpa melihat aturan-aturan, tapi ya pemenleh lah, kalau dulu MK aja ya ditabrak, MA aja ya digepok, iya, Ya atau memang tujuannya itu, ayolah, nyambut gawesi aja lah, sebagai wakil presiden, bantu masyarakat, membantu presiden, wakil tuh membantu presiden, bukan golek dewe, bukan cari program dewe, bukan membuka program sendiri, ngelompati visi presiden, lah boleh tuh, gak etis, golek itu sih yang buntet-buntet, yang kementerian apa, kan banyak sekarang, carikan jalan keluar, solusinya seperti apa? Masalahnya dihadapi rakyat itu, rakeh banget, banyak, lah kok, pateng-peteng sing, sok jagoan ini membuka pengaduan-pengaduan segala ini, dan itu kan ranahnya ranah di wilayah DKI Jakarta itu, tentunya nanti gubernur yang akan menangani, pasti permasalahan-permasalahan internal wilayah Jakarta, gak mungkin dari Papua mau minta pengaduan ke Jakarta, ini perkara sepele, tetapi subsamstic, segala sepele, presidennya ngerti tahu, paham, pentingnya memberitahu, atau izin dulu kepada presiden, mungkin ini adalah mewenang presiden, mungkin program pengaduan itu adalah haknya presiden, bukan wakil presiden, apapun kebijakan negara ini ada di tangan presiden, punya hak prioritas presiden, wakil ini mau bantu, ketika presiden masih bisa obah, masih bisa memberikan kebijakan, wakil presiden menang, gak boleh, mengapa harus memberitahu, atau minta izin kepada presiden, lah nek presiden pas ditangani, soal jawab kalau tidak menjawab, apa yang akhirnya di terikung dari belakang ini, ini tugas-tugas presiden yang di terikung dari belakang oleh wakil presiden ini saya tidak nuduh, ini masyarakat yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan ngerti ini suaranya Pak Pratek Noladi yang saya dengar itu, yang bilang kok tanya saya ini kan gawe om begawan itu mikir, jadi om begawan ini jadi mikir seolah mengesankan ketidaktahuannya lainnya orang ngerti, apalagi Pak Prabowo apakah membuka layanan lapor mas Wapres itu sepengetahuan presiden ditanya, Pak Pratek Nolajah gak tau, kok tanya saya ini kan saya jadi curiga lah kalau gitu, terbuka dua kemungkinan ini bukan tuduhan loh om begawan tidak nuduh loh, kemungkinan pertama ini Wapres ngasih tau atau minta izin secara langsung, lisan sudah diizinkan sama Pak Prabowo ya harusnya ngomong loh, wakil presiden ini sudah izin Pak Prabowo, itu bicara pas ketemu presiden mungkin atau Japri nah, kemungkinan kedua gak koordinasi lebih dulu ini bagi om begawan sebagai orang nomor dua di Indonesia harus memberi contoh yang baik cara kerja, SOP kerjanya tanggung jawabnya sebagai wakil presiden itu apa nah ide begini ini, bu, niatnya apa ini harus melewati prosedur yang baik juga ini gurunya ini pimpinannya nah prosedur yang baik itu gimana? dia minta izin atau nembung pada kepala negara yang saat rapat bareng mungkin atau pas rapat kabinet itu soalnya akan jadi contoh juga itu bagi para menteri, para jajaran pembantu presiden melakukan layang sama orang gusak, gusung, mutus si dewe penting di hati hape gak perubah masyarakat di alam masyarakat, gak seperti itu atau merasa jika ini demi pemerintahan Pak Prabowo desa mau coro, negoro mau totoh mungkin ingat loh, yang diurus itu pemerintahan dan rakyat Indonesia yang semua ini mesti dikoordinasikan dengan baik nah kecuali nih diberan itu levelnya Pak RT atau cuma ketua relawan atau ketua grup roda ya monggo ini kurang ada nih Pak RT monggo gak apa-apa gak perlu izin gitu loh nah mau bagaimanapun ini buka posku pengeduan laporan mas Hapres itu pake duit negara ya pake tok juga berpotensi tumpang tindih sama tugas institusi lain misalnya ini juga presiden sudah punya gagasan mungkin membentuk kelembagaan baru buat hal semacam itu hanya belum dimatangkan atau belum direalisasikan sebuah niat baik tidak bisa saat dijalankan apalagi dalam konteks ngurusi 280 juta warga Indonesia apa yang dilakukan wakil presiden kita itu belum tentu positif loh apalagi nek belum pernah jadi bahasan di kabinet ini layanan pengambilan-pengambilan macam begitu tuh idealnya hanya efektif bila dikelola oleh pemerintahan kabupaten dan provinsi kota maksudnya dijalankan oleh kepala daerah tingkat dua sebab kewenangan mayoritas urusan pemerintahan itu ada di tingkat kabupaten kota bukan di tingkat pusat tingkat pusat itu kebijakan pengaduan-pengaduan itu lebih efektif di kota kabupaten dan provinsi ini contoh nih urusan kewenangan pusat ya ini tentang keamanan negara ini pusat tentang kebijakan fiskal, moneter, politik luar negeri keagamanan, berbagai kebijakan ini contoh ini loh kemarin ada aseswa di Jakarta yang lapor ijazahnya masih ditahan oleh sekolahan ngapain wakil presiden urusan seperti ini ngapain pak presiden urusan seperti ini ngapain kementerian mengurusi ijazah yang ditahan oleh sekolahan ini kan cukup bupati wali kota atau gubernur berkoordinasi dengan kepala dinas dan kepala sekolah ngombron-ngombron dia mengaku karena hanya punya tunggaan 11 juta dia ngomong juga tuh aseswa itu soalnya di sekolah-di suasana dan mungkin memang sekolah mahal dan dia ngunggak, gak bisa ngambil jasa urusannya apa ini dengan wakil presiden ini mengurusi hal-hal yang kayak gini kan mau bahasnya tuh kenapa ya urusan isah-isah begitu kan diurus sekelas wakil presiden atau urusan macam begitu belas gak bisa ditutaskan di pementah provinsi DKI atau di tingkat wilayah wali kota mas seadanya beneran mau diurus gak akan bisa apa-apa nanti wakil presiden ngapain akhirnya akan turun juga ke dinas-dinas terkait ingat loh jabatan Gibran itu sebagai wakil presiden bukan lagi wakil gubernur atau yang lain lembut pemahamannya itu di upgrade itu loh dinaikkan itu loh diluaskan lagi lah nanti bingung dengan mau ngapain jadi wakil presiden ini kita ajarin kita ngobrol bareng sama pengawan ada banyak hal yang bisa jadikan garap tuh kita kasih bocoran ini yang beberapa hal supaya lebih luas pemikirannya wakil presiden itu bisa rutin agendakan rapat dengan para menko misalnya minta mereka ngumpulin laporan dari kementerian yang dikoordinasikan progres apa yang sudah dijalankan wah mas wakil presiden bisa juga bisa rutin monitoring kinerja para menteri tuh mewakili pak Prabowo tertumah yang kaitannya dengan urusan rakyat urusan sosial kemasyarakatan urusannya pak wakil presiden apalagi nanti banyak bencana dan sebagainya nah kan banyak itu yang terkait urusan rakyat ya itu ada mendiput, mensos wah ada menteri pemahan, menteri kooperasi usah berkabar gitu lanaik menteri gak langsung berusaha sama rakyat yaitu misalnya pertanahan, keuangan perencanaan dan kepala babenas dan lainnya ya nah ini penting sekarang ini wah persalus punya jawaban bagus ini saat presiden kembali dari perjalanan luar negeri harus ada argumentasi yang jelas mengapa istana wakil presiden membuka layanan pengaduan atau pulang suruh duluan saja nanya bapak siapannya gimana nih kalau nanti pak Prabowo marah nah buktinya pak Pratikno juga gak bisa sebagai menko nah ini secara umum memang kemampuan wakil presiden ya cuma segitu aja tapi dia orientasinya itu masih level popularitas dan dianggap bukan masalah kemasyarakat nah ini risiko ini anak muda sudah ada di tingkat nasional ini risiko ini belum mateng kalau buat itu belum mateng belum manis nih di karbida nah ibarat pemerintah pak Prabowo ini ini truk kontener nih misalnya truk kontener misalnya abuat eh sopiri cadangannya rasa getir belum punya sim gak ngerti nah itu disana akhirnya penggantinnya mengentu aja ini sekena ngelamat negara kita membuhin ya sudahlah kita tunggu aja apa yang terjadi ketika nanti pak Prabowo kundur ke Indonesia